Sebenarnya konsepnya ini dari 2019 Atau apa Kayak dia kira aku Awal-awal Dia lupa Ijin lah Emang Kayak laptop Perkenalkan nama saya Jung Is Saya disini sebagai host Hari ini kita akan membahas tentang Apa dia apa? Tentang pengetahuan Tentang leak dan penerapan ke game Nah disini juga saya kedatangan Blimang ya Blimang yang Makin tugas dimana? Di UNHI ya Universitas Indua Indonesia Blimang tugas di UNHI dan ada Oklan Dari industri nya langsung Developer game nya Nah sekarang kita Akan membahas tentang Game dulu ya Beliau klan Oke Pertama-tama Sebenarnya game leak itu apa sih? Yang boleh kita tahu? Mungkin Aku coba gini lah ya Apa namanya? Jelasin sedikit Biar gak spoiler juga Spoiler juga Ini agak ribet juga Nah jadi Yang pengetahuan Pemahaman kita Di Di leak ini Maaf sebelumnya Kita memang bukan Kapasitasnya disana Tapi hanya kita Memang ingin mencoba Mencoba Mempisualkan Dan menjelaskan Memperkenalkan Pasti leak itu kan Nah yang sering Di masyarakat Gak semua masyarakat Di beberapa masyarakat Ada yang Memang liak itu Kayak ilmu hitam Dan lain Nyakitin orang Kayak gitu kan Nah yang kita Dari pandangan kita kan Dan memang kita juga Berapa Referensi Memang kita Sempat nyari juga Nah jadi Yang Ininya Apa namanya Ilmu Bukan ilmunya Yang kita salahkan Tapi Siapa yang mempergunakan Nah itu Yang membawa ke Kiri atau ke kanan Negatif Positif Kayak gitu Nah itu yang ingin kita Pertegaskan Dan sama Apa namanya Itu yang ingin kita edukasi Sebenarnya Sama Apa namanya Ada juga Di beberapa Film Kalau gak salah Di beberapa film Atau game Itu ada yang Sampai liat itu Kayak Kuyang Mohon maaf nih Kayak kuyang Kayak gitu Udah jadi penjelasnya Kayak kuyang Nah ini Kita ingin mencoba Memperlurus Memperlurus Kayak gitu Secara singkatnya Seperti itu Game liatnya Itu game liatnya Seperti itu Iya Storytelling Seperti itu Secara singkat Storytellingnya Nah kita juga Disana Ingin kayak gini Kayak kita Mengambil Apa namanya tuh Mengambil Sebuah Itu Antara konflik Atau apa Di masyarakat itu Yang sering kita dengar Yang Kayak Apa namanya itu ya Oh Kakek Ada kakek Atau Nenek Meninggal Oh ini bisa Loncat Yang gininya Ilmu Nah itu yang kita ambil Topiknya Topik Kebanyak Topik yang salah paham Debat di keluarga Akhirnya jadi musuh Itu yang kita angkat Oke Kalau Blimang Gimana menurut Blimang Game ini Berhubungan dengan Kenyataan yang ada Apakah ada hubungannya Kalau Blisih Sangat mengapresiasi Sama teman-teman Semua sudah Mau mengimplementasikan Tentang Pelestarian Budaya yang kita miliki Di Bali Apalagi Kita berbicara Tentang masalah Kalau kita pahami Demun Liyak Nika kan Secara prinsip Secara harafiah Tidak memiliki Apakah Liyak Nika Linggi Ngaksara Apakah Liyak Nika Lengu Ngaksara Apakah Liyak Nika Liyak Cara pandang Atau bisa Dikonotasikan Liyak Nika Adalah sifat Ada Dharma Dan Liyak Sifat baik Dan sifat buru Tapi terlepas Daripada semua Nika Nika kan adalah Salah satu Warisan budaya Yang berusaha Untuk dikolaborasikan Disesuaikan Dengan kondisi Keadaan Kebutuhan zaman Salah satunya Diaplikasikan Dalam sebuah game Dan seperti itu Nah jadinya Semoga Game Nika Tidak menjadi Sebuah perdebatan Karena kita tidak Mempermasalahkan Apa arti Daripada Liyak tersebut Tapi yang ingin Diangkat disini Bagaimana kita bisa Mengaplikasikan Melestarikan Kebudayaan Yang kita miliki Salah satunya Liyak tersebut Dan seperti Nika Dimana Di Bali Kita kenal Sebuah ajaran Pengiwoh Penangan Darma Darma sadhu Dan Darma wiji Seperti itu Nah salah satunya Adalah ilmu olah batin Olahkan huragan Yaitu ilmu Liyak itu sendiri Dimana ketika Orang belajar Tentang masalah Kan huragan Kedepat Kedepat buda Dan seterusnya Pun Nika Nika disalah gunakan Disalah artikan Oleh si pengguna tersebut Sehingga akan Berdampak yang kurang baik Yang kurang baik Bagi diri sendiri Dan untuknya Bagi keluarga Nah mungkin Terinspirasi Dari hal tersebut Teman-teman disini Ingin mengimplementasikan Karya tersebut Dalam sebuah ruang Game Nah seperti itu Game Nah oleh karena Nika Bagi diri Yang ini Sesuatu hal yang Sangat luar biasa Supaya kita tidak Kalah dengan game Yang lain kan Banyak sekali game-game Permainan Petualangan yang lain Nah sekarang kita memiliki Warisan budaya Yang ada di Bali Kenapa kita tidak Mencoba Seperti Nika Lihat Nika Ya bisa saja Kita gamarkan Dengan perwujudan Nenek yang tua Atau orang Atau barong itu sendiri Sebagian Kita kemas Dengan modernisasi Atau kebutuhan Gambar tersebut Seperti itu Jadinya ya Yang sangat salut Dengan teman-teman disini Untuk bisa Mewujudkan Apa tersebut Seperti itu Terus kalau menurut Bikomang Apakah ada nanti Dampak negatifnya Nah Dampak negatif Dampak negatifnya Bagi orang yang tidak bisa Memahami game ini Pasti negatif Nah itu Seperti itu Seperti Nika Kalau didiang sih Kebanyakan dampak positifnya Ya kan Karena suatu hal apapun Tangan kanan ini Tidak akan bisa Bicara kanan Kalau tampak kiri Ya betul Harus seimbang Kiri ini Tidak bisa disebutkan Kalau ada benar Tanpa ada kesalahan Tidak akan bisa Menyatakan itu Sebuah benar Kebenaran Seperti itu Jadinya Kalau didiang sih Lebih banyak berpikiran Positifnya Tentang dampak Daripada Satu Akan menambah Queen dan Queen Tentunya kan Bagi generasi kita Ya bagi kampus itu sendiri Bagi si pencipta itu sendiri Bagi kita si penikmat Untuk belajar mengenal Tentang masalah sejarah Keberadaan Dari budaya kita sendiri Tradisi kita sendiri Bagi didiang sih Kalau dipersentasekan Ya 90% positifnya Ya tergantung sekarang Bagi yang orang Kecanduan main game Ketika dia kalah main game Mungkin aja dia bilang Enas leah Kan seperti itu Jadinya ngerangsuk game Ya kan seperti itu Udah betul Spontan ya Ya semuanya jadi Ya aku Ini dia kalah Kan seperti itu Jadinya dia akan berpikir Oh seperti ini tidak baik Kembali si pengguna Seperti itu Berarti kembali ke Orang yang masing-masing Yang menggunakan game ini nanti Seperti itu Nah Kalau Saya sendiri sih pengen tahu ya Pak Klan Dari kapan sih ide Game ini Ya sebenarnya ini Agak Agak ada Apa Kalau bahasa kerennya ya Urban Legend ya Urban Legend Urban Legend Ada sih beberapa Beli beberapa Urban Legend Sebenarnya konsepnya ini Dari 2019 Tapi 2019 Itu memang sih Kita Ya kasarnya singkat cerita Itu dana gak ada gitu Di 2023 ini Baru Baru ada Berapa Setelah game Kebetulan Primakara University Yang bikin setelah game Nah Tadi Konsepnya itu Di 2019 Sebenarnya Tiang sebenarnya Sudah sempat izin sama kakek Bikin game begini Game ya Awal-awalnya dikasih Kita Kita Kebetulan Ada tukang kamar juga Tukang kamar Diisi Tukang kamar Minta bantuan Coba skatnya gini-gini Ini kata kakek Gini sih Gini-gini Coba buat referensi aja lah dulu Skat 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 Isang Isang Nah Karena gak ada dana Stop dulu Di 2023 baru dilanjutin Tapi pas dilanjutin ini Ini ada Ya ini mungkin Ini urban legendnya Kakek mendadak gak setuju Cangan bikin gini Cangan bikin gini Dan alasnya pun Dia gak tau alasnya apa Jadi tanpa alasan ya Kurang-kurang Tiba-tiba aja Kalau kita Kalau kita bilang Ini sakral Ya memang sakral Ya tengah itu memang ada kan Lalu Nah Cuma Tiyang memang Tiyang sebenarnya Merasa bersalah juga Sama kakek Pas sempat Tiyang aduh argumen Soalnya Ini Apakah Saya jadi berpikir Apakah kita menjual budaya Apakah itu saksa Apa kita Kayak travel Travel juga Maaf menyinggung Berapa intansi Dia juga Ketika ngantar tamu Juga menjelaskan Berapa budaya Kan Kayak gitu Lebih lebih kayak gitu Nah Ini dimana ya Selirunya Ya mungkin Sempat juga mimpi-mimpi Itu sempat juga Mimpi-mimpi Mau tak rubah Sebenarnya jangan leah Diambil konser Mau tak rubah Tapi ketika Ngobrol sama orang Kok gak ada Respon Responin Kok kurang ya Ketika ngomongin Di Bali kan Maaf Ada juga kayak Cerita rakyat Kayak Geregek Tongge Geregek Tongge Kayak Apa lagi ya Celanaran Itu aja kan Bisa dipenteskan Iya Kenapa ini tidak Iya Gimana ya Berpikir berat Agak berat Tapi terus mimpi-mimpi Sampai saya Tiang Bukan tiang Tau atau apa Tapi ini Memang Memang Gak kebetulan Memang real terjadi Saya ditunjukin Awalnya saya Kira itu kayak Sindang bolong Atau apa Kayak Tiang kira Kuntilanak Yang ada di mimpi Pasti yang Cek-cek Gitu 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 Sempat juga Yang Mimpi kayak Ada Dia kayak api Tapi hitam warnanya Ini 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 Sudah ngerasut Kakeknya udah ngerasut Kakeknya Kepikiran Projectnya Kepikiran buas ada Sudah mengontaminasi Pokoknya Pengalaman spiritual Ada Makanya Kakek itu Dulu sempat bilang Kalau memang ada Ada apa Nanti pulang malam Ada apa Panggil aja Kakek Kakeknya bukan balian Atau apa sih Bukan Tapi memang Juru dasaran Tapi gak nadwa Beli Gak nadwa Gak nadwa Kayaknya Pas mimpi itu Memang tak panggil kakek Ilang langsung Gini Ini sakit banget Yang diginiin Yang kayak api hitam Sampai gitu Sampai sese Iya Kayak gitu Makanya Coba nyari konsep lain Pas ngobrol sama orang lain Kok kurang masa Tapi ketika Ngobrol Apa Nih Lihat gini Langsung ada aja Kaling sahut tuh Ada Itu yang Makanya Gamenya ini Terus beliau kan Sempet Fesimis gak sama Gamenya nih Aduh udah dilarang nih Ada niat Gak usah Ada Kalau gitu Sebenarnya awal Awal itu ada Tapi ketika kita Lihat kayak Itu udah beli Kayak selanarang Apalagi Dulu kan Sempet kita Ngobrol juga Nah itu Ada mulai lagi Semangat Semangat Ini bisa dipentaskan Ini bisa dipentaskan Memang si posisi dipentaskan Itu memang Dipuro Itu yang kayaknya Yang bikin Lebih-lebih pantas Jadi sakral Dan ini di game Jadi tetap optimis Dan sampai sekarang Oke kita Sekarang mungkin Ke sesi tanya jawab aja ya Mungkin ada yang Tapi sebelum lanjut Yang tak makan Inilah sebuah Pemahaman edukasi Oke Kita ini sekarang kan Di jaman transisi Ada jaman tradisi Ada jaman modern Dimana jaman tradisi itu Selalu Bersebukuh Mempertahankan Apa yang sudah dimiliki Kalau jaman modern Dia ingin melakukan Sebuah inovasi Pengembangan-pengembangan Sesuai dengan Kebutuhan jaman Nah ketika kita Menyadari Sebagai generasi itu Sekarang ada di jaman transisi Kita harus Mengkolaborasikan Ya Kedua jaman ini Supaya bersinergi Sehingga terciptalah Peradaban yang baru Salah satunya adalah game Kalau kita melihat Dari kacamata tradisi Memang ajaran ilmu lia Itu adalah Ajaran yang sangat seribu Itu ajaran yang sangat disatakan Ya Kalau orang Bali bilang Ajoir Tidak boleh sembarangan Mengucapkan Menempatkan Menjalankan Belajar Tidak boleh sembarangan Ada sebuah proses Ruang dan wang Ya Tetapi ketika Tradisi ini Akan dikreasikan Nah disinilah Perlu adanya Sebuah pengetahuan Sepingit apapun Sesakral apapun Sebuah pelajaran ini Ketika dia akan Diliterasi Mengedukasi Tujuannya lah Sebagai sebuah pengetahuan Ya sah saja Ya disanalah Sang yang haji Seraswati itu Makanya Kenapa ada isilahnya Lea Kenapa ada isilahnya Dharma Weci Hal yang buruk Menjadi baik kembali Ongkara sungsang Menjadi ongkara Nah oleh karena itulah Perlu dipahami Bahwa game Lea ini Dibuat untuk Bukan semata bata Untuk Mentabukan Hal yang bersifat Sangra Ya untuk Menistakan Hal yang bersifat Seribit atau pingit Itu tidak Tapi berusaha untuk Mengimprovisasi Ya Mengkolaborasi Dengan sesuai Dengan kebutuhan zaman Kan orang Tidak tahu Apa sih Lea itu Tidak tahu Kita saat ini Hanya bisa Sebatas wacana Eh nasli Ada sifat Tapi pada prinsipnya Kita tidak tahu Apa itu Lea Nah sekarang Teman-teman ya Dari perlaparan Dan teman-teman ini Berusaha untuk Mengimprovisasi Dalam bentuk dunia game Sehingga Generasi kita Tahu Seperti Dan sebagainya Jadi bagi dia Ya ketika pikiran kita Memang ketujuh Untuk sesuatu hal yang positif Ya sah saja Seperti itu jadinya Jangan sampai kita Terkontaminasi Oh ini nanti Nelsip Ini boleh nanti Nelsip Dan berapa Di konsep game kita Di samping Story Story utamanya Kita juga Nambahin Kayak Ketika karakter utamanya Itu Lewat di Apa namanya Pemesuan lah Pemesuan Kamar Itu kita sisipkan Memang Om sosial Tetap ramah Itu kita sisipkan juga Juga Kayak gini Oke Siap Oke Mungkin dari Keklan dulu deh Ada yang ditanyakan Ada yang ditanyakan Ini Sebenarnya deh Banyak dilewanya Sebenarnya Dilewanya pas bikin Konsep cerita Saya sampai Sempat Sebenarnya Ini Boleh sebenarnya Kan gitu Gak boleh Gak boleh Sebenarnya Kayak Ada teman saya Yang Dia jadi guru Bali Ada juga Maaf ya Ada juga Lontar Cempur talu Kalau gak salah Itu untuk pengobatan Kalau gak salah Pengobatan Dia punya Berapa salinan Salin Kayak Pener jermahnya Salinan Biar bisa dibaca aja Dikit-dikit Sebenarnya kan gak boleh Baca Sebenarnya gak boleh Cuma Untungnya Tiang Cuma baca rangkumannya Rangkumannya dia Bukan lontar Lontarnya ini Yang baca Tapi beberapa rangkuman Ringkasan awal Sebenarnya itu Pas baca-baca Kayak gitu Memang Ternyata memang Benar Selain ini Dipakai untuk yang lain Memang untuk pengobatan Gak ada Itu sih yang Yang tahu Apakah itu Memang Benar dipakai Untuk pengobatan Atau gimana Punikinnya Dipahami Kenapa ada Bahasa boleh Dan tidak boleh Kenapa ada Bahasa pingit Aja weh Ya Nah Kamu jangan belajar Sastra Pengeliharaan Atau apapun itu Karena Bangtan ketiba Sosotu Podarahu Atau Kena Raja Pindu Tujuannya apa Karena Pundasi badanmu Atau umutmu Belum cukup Ya Oleh karena itulah Ada tingkatan-tingkatan Usia Untuk mempelajari Hal tersebut Sebenarnya Segala suatu hal Yang ada di dunia ini Boleh kita pelajari Tetapi kita harus Menyelesaikan Proses ruang dan waktu Sehingga Dinamakan Jangkep Turmaning Tasa Begitu halnya Lontar Dari dulu Senadim Jatuh Pingit Dan sebagainya Sampai Dia Mesepal Mewuangan Tapuan Dan sebagainya Sehingga Literasi Untuk keberlanjutan Lontaran Tidak ada Dan putus Pahamin Apa sih Leah itu Leah itu adalah Menjadi luar biasa Ilmu ajaran Leah Kita ini sudah Di aplikasi loh Sebenarnya Di luar negeri Spiderman Batman Ya kan Foreigners Itu kan Leah itu Dari biasa Menjadi luar biasa Kalau kita Jadi celolo Lirangdo Dari bojok Dari cicing Mengil Dan sebagainya Itu kan transformer Perubahan dari biasa Menjadi luar biasa Namun Ada istilah Penyebutan Pembalian itu sendiri Nah jadinya Sebenarnya Bisa kita pelajari Namun Bagaimana proses Belajar itu Supaya kita Tidak Tidak Sama juga Dengan Beli Ingin membuat Game Leah Pertama Dia sudah melakukan Etika yang baik Dia ngobrol sama kakek Tidak ada Apapun itu Terus Pasti dia mencari Hari baik Untuk Membuat game ini Setidaknya Dia pasti sembahyang Kalau dia tidak Sembayang Secara sekalian Dan sekalian Tidak mungkin Pikiran di wasadarnya Akan konek Dia dicari Akan sesuatu hal Yang bersifat goib Dan sebagainya Jadi kan Jadinya itu salah satu Petana Setelah dia minta Ijin restu Dia sembahyang Dia konek Dan buktinya Sekarang dia bisa Mengimplementasikan Itu restu enggak Berarti kan Sudah ada dorongan Nah restu yang lebih kuat Ada dukungan Dari primakara Berarti kan Sekalian yang sekalian Jangkep Turmaning dasar Terus dari sudut pandang Mana kita tidak bisa Mengertikan bahwa Ini di amini Nah sekarang Yang permasalahannya Ini ikse sakti Desa kalepatuannya pun Api Tujuannya hanya Seperti kuin Apa puin Kalau hanya Seperti kuin Yang penting kita dapat Uang sebanyak-banyaknya Bagi didiang kurang tepat Tapi puinnya bagaimana Mengedukasi Meliterasi Sehingga Masyarakat tahu Oh ini loh generasi Orang Bali Bahwa dia melestarikan Mempertahankan Kebudayaan yang ada di Bali Salah satunya Mereka buat apa Buat game lehalo Mereka ingin mengangkat Dan seperti itu Itu yang harus kita lihat Dari segi positifnya Kalau di segi Lihat Manusia itu adalah Makhluk ciptaan Tuhan Yang paling sempurna Tujuan manusia adalah Kebelanjutan Mempertahankan Mengembangkan Apa yang ada Kelahnya diam aja Kita menunggu Kita bukan manusia namanya Kan seperti itu Santai bro Harus berani mencoba Ya penting etikanya benar Seperti itu Seperti yang dibilang tadinya kan Buktinya calon arah Bukan hanya dipedaskan di Pura Penggalian dana Ulang tahun pemuda Ya Sao Sao atur Nak mau sesangi Ngadang calon arah Disiwat tangan Bahkan ada ambulan masuk Bagi editan sudah ada Pergeseran-pergeseran Mereka boleh Kenapa ini menjadi game Yang online Gak boleh Cuma tempatnya Niki Rupa layar itu Di Balai Banyar Apa bedanya Seperti itu Tapi satu pesan yang tiang ingat Memang dari kakek Sebenarnya Sebenarnya Yang disuruh Sebelum tiang Ngobrolin tentang Tiang Masubro Awal-awal Tiang lupa Masubro Lupa dia Ijin lah Ijin lah Memang Kayak laptop Itu Ya Itu jadinya Beberapa kendala Sudah masuk Di Ayu Mulia Ayu Seperti itu Tapi di dalam proses itu Pasti ada saja Kendalanya Pasti ada saja Seperti yang dibilang Kalau kita ingin masuk Ke dimensi itu Ya kita harus memasuki Merasuki hal seperti itu Luda itu Gak bakalan taksu Gak bakalan Ada kekuatan Hal yang bersifat Inner Beauty Gak ada Kalau itu ada penjiwaan Gak masuk Gak bakalan Gak bakalan Oke Lagi lagi Apa lagi Silahkan Gimana Apakah ada yang Lagi gak Apa Dari Itu Sendiri Ada yang Mau Mau dilihain nih Gak 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 Tergantung Yang jadinya Berarti Tentang ilmu Penglihatan itu Tidak selamanya Negatif Tergantung Bagaimana kita Menerapkan Menerapkan Itu Ya kan Karena itu Kalau tidak Sedarananya Ya Lihat itu adalah Sifat Ya kan Makanya Sifat Siapapun Manusia Yang memiliki Sifat Kiri hati Denki Itulah Ya kan Sifat Rajas Tamas Di sana Nah Dalam game ini Kan Kita berusaha Untuk Membentukan Sebuah edukasi Dalam Sebuah permainan Anak-anak Bahwa Bagaimana sih Orang yang bisa Melihat itu Bagaimana sih Orang yang Ngesas Atau Diturunkan Melihat itu Apa sih dampak Yang akan terjadi Pada orang tersebut Dalam game ini Kan berusaha Untuk meliterasi Dan kalau dulu Kita mungkin Hanya dengan Bahasa Membaca Nah sekarang Sudah ada audiovisual Bahkan ada Videonya sendiri Otomatis kita akan Lebih bisa Mendarat Yang rasa Dalam game ini Akan mengajarkan Bagaimana Orang yang Dilahirkan Diberikan Ketua Kemudisakan Atau ilmu Diwariskan Nah sekarang Orang itu bisa Bisa gak Membawa hal tersebut Apakah dia Mendapat positif Nah kalau saya sendiri Yang saya tahu Kan dampak Dampak negatif Maksudnya Kenegatifnya Dari layar ini Kalau positifnya Apa ya Ya ketika kita bisa Membawakan ilmu Pengiwani Kesejarah baik dan benar Yang menjadi Linggih ingat sara Ya kan bisa Mengobati Ya kan Tetapi untuk Sebelum bisa mengobati Atau ke arah positif Ya pasti ya Kita akan Negatif dulu Contoh Akan belajar Ilmu pengelihakan Linggih ingat sara Menghidupkan Semua kekuatan Yang ada dalam tubuh Dengan berdasarkan sastra Atau keturunan Atau nunas Sekarang mau mendapatkan Misalnya nih Oh mau mendapatkan besi kuning Mau merasa kebal Kalau mau gak testimoni Tahu gak mau kebal atau gak Gak kan Berarti kan harus ditestimoni Nah ketika ditestimoni Mau tidak bisa mengendalikan Hal tersebut Ingin mencoba terus Sombong gak dampaknya Masih sombong Misalnya lah perlu Pembelajaran Untuk merahin diri Mau merasa jelek Jadi ngalih Tengtangis Kelabang sutra Dut pang jelek Pang bagus Mau merasa jelek Melisa Mekita saya mau genit Mekita saya mau ngedak Cantik loh Ya kan Pasti Ya kan Nah Terus dampaknya Positif atau negatif Negatif Kalau kita gak bisa mengendalikan Ya sama seperti ini Niki kan dari game itu Diajarkan Bahwa ada keturunan Seperti Niki Dan seterusnya Sekarang tergantung Yang diberikan pun Niki Ya kan Bisa mengendalikan atau tidak Bisa dibawa ke positif Atau tidak Kalau tidak Dia dharmu wici Pengiwo Ugeg Dharma wici Dharma sadhu Kan seperti itu Kembali kepada orangnya Kembali kepada orangnya Masing-masing Jangan sampai Yang main game itu Sampai merasuki game Ya Nah ini Kalau dia sampai Berarti Yang punya game itu Berhasil ya Berarti mimpinya Projectnya Gul Kalau sampai orang itu Sampai masuk Ke dunia di Benci itu Berarti game nya Benar-benar Metaksu Ya kan Harus dibumbui Harus seperti itu Nanti game ini Itu Menggunakan IQ yang tinggi Atau gimana Abnormal Abnormal Bisa ya Bisa juga Bisa juga Tidak Maksudnya Kita tuh Main game nya itu Sebagai Kayak Apa ya kan Ada banyak Gini game tuh Kayak dia tuh Ada game Apa namanya tuh Online Online Kalau yang ini memang Single player dia Karena kita memang Basenya memang Fokus di storytelling nya Gimana nanti Si karakternya ketemu Juga jeru Beberapa jeru Kayak itu Nah nanti di Darbo wacanoin juga Dia Ada story nya Ada story nya Dapat darbo wacano juga Karena dia kan Merasa dirinya Kok aku diginiin kok Ini aku sakit Gini kok Banyak gangguan Nah merasa Berobat kayak gitu Lah beli berobat Sampai dia ditipu Kayak Kurang lebih kayak gitu Spoiler Jadi kan Perjalanannya dia Juga mencapai Apa sih yang dia dapat Dari kakeknya Nah dia ketemu si A Si B Dan pastinya si A ini Kurang tepat Si B ini lebih tepat Kayak gitu Nah sampai dia Ujung-ujungnya Dia ke desa Ke desanya dia Baru dia mengenal Apa itu Lebih mengenal Memperdalam lagi Kayak sangga Kenapa ada rongkelu Kayak Itu sih Ya mirip Kenyataan berarti ya Memang ya Kenyataan seperti dia juga Kan ya Jadi kita Dan tetap kita Kayaknya Apa-apa tuh Balik lagi ke Rumah Kayak gitu Kemana kita Artinya mencari Pengobatan Atau apa Ternyata obatnya Di rumah Kadang gitu Makanya disini dah Perlu sebuah Ya pengetahuan Kecerdasan kita Akan suatu hal Karya yang apa kita Buatkan seperti itu Ya ini sangat Luar biasa sekali Bahwa kita generasi Sekarang nih Mau membuat karya Seperti itu Kan ya Oke siap Ayo Kalau kita berbicara Masalah liat kan Udah-udah Banyak sekali Tapi ngomong-ngomong Tadi liat tentang Karena ada lagi Untuk biar kalian cantik Kayak gitu Apakah pengasih Itu termasuk di Di ilmu penglihatan Kalau kita berbicara Dengan masalah Ilmu Tertanian ilmu Penglihatan itu Kan banyak Kita istilahnya Pengasih Pengeger Pengelantik Pengasren Penangkap Guna-guna Dan lain sebagainya Banyak Nah ketika Ilmu-ilmu yang kita pelajari Sebenarnya itu adalah Positif sebenarnya Ya Tetapi karena kita Tidak bisa mengontrol Akan apa yang kita pelajari Karena kita merasa Nah setelah belajar seperti itu Dan tidak bisa dikendalikan Dalam tubuh Nah lama tahun Dia akan menjadi pengiwo Nah pengiwo inilah Akan berdampak Akan menjadi penglihatan Ya kan seperti itu Karena kita merasa cantik Dan merasa tembalan Sebagainya Nah penglihatan inilah Ketika tidak bisa dikontrol Kalau itu kan bertampak yang negatif Kepada keturunan kita Ini yang berbahaya Keturunan yang berbahaya Makanya penglihatan itu Ada dengan metode belajar Kita mencari buku Literatur Kita pelajari Ya kan Ada berdasarkan keturunan Mua Bapak kakek bisa ngelihak Kita sering minta makanan Sebagainya Disuapin carian Secara langsung Ngesas bahasanya Ya ada ulian Keturunan Melajar Ada yang didasari Melih Ya misalnya Kok dagangan saya sepi ya Dan lain sebagainya Cari penglaris Kok saya merasa bocok Kurang jaga Cari pengelantin Nah barang-barang yang mau beli Mau masukkan dalam tubuh Tidak bisa mau kendalikan Ya akan bertampak Kepenglihatan Penglihatan itu sendiri Yang paling dasar itu kan adalah Penugerah Mau datang ke Pura Ke Pelajar Pati Ke Tusito Ataupun itu Mengerudana Nuna Sice Diberikan penugerah Entah itu berupa Bumpilan Rambut permata Atau apapun itu Nah itu yang mau Mau pakai Sehingga tidak bisa Mau kendalikan Itu yang berupa Nah jadinya Banyak macam-macam Pengelian ABC dan Seperti itu Ya kan baru satu nih Ini baru satu yang dibuat nih Berdasarkan terus keturunan nih Baru keturunan dibuat Sehingga dia Diingatkan kembali Kepada Kawitannya sendiri Mungkin tidak menudup Kemungkinan dari sana Akan meloncat ke game berikutnya Ya berikutnya Karena luas banget Begininya Iya Seperti itu Oke Sudah cukup Banyak yang ternyata kita Membahas ini semua Semoga nanti Game ini Sangat-sangat diterima Terutama untuk masyarakat Dalam masyarakat Semuanya pokoknya Nanti kita Tanggapi dengan positif aja Apapun tanggapan masyarakat Bahkan Semakin banyak orang Bertanggapan negatif Itu merupakan sebuah berkah Bagi kita Viral jadinya Iya Viral Kita respon dengan positif aja Terima kasih Kan seperti itu aja Siap Terima kasih Itu tadi Perbincangan kami Tentang Game yang tadi Yang dibuat oleh Pandora Entertainment Dan Sekian Dari kita semua Semoga nanti gamenya Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih